Para pemain Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks telah menarik perhatian setelah meraih kemenangan Gemilang dalam lanjutan Liga Voli Korea musim ini. Red Sparks berhasil memperoleh kemenangan yang sangat penting setelah menghadapi kekalahan pada pertandingan sebelumnya. Turun dengan kekuatan tambahan dari Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, Red Sparks menampilkan performa yang sangat impresif pada akhir pekan yang lalu. Di pertandingan terbaru, tim Red Sparks berhasil mengalahkan Gimcheon Korea Expressway High Pass dalam pertarungan 4 set. Laga yang berlangsung di Daejeon Jungmu Gimnasium Korea Selatan berakhir dengan skor 3-1 untuk keunggulan Red Sparks 25-23, 25-25-25, 25-21. Dalam pertandingan tersebut, trio Megawati, Giovanna Milana, Gia, dan Kapten Tim Lee So Young menjadi motor utama dalam serangan Red Sparks. Gia mencatatkan dirinya sebagai pemain paling produktif dengan mengumpulkan 23 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 43,2%. Sementara Megawati, meski hanya terpaut 1 poin dari Gia, berhasil meraih penghargaan MVP dalam pertandingan ini. Lee So Young sebagai kapten tim juga memberikan kontribusi yang signifikan dengan mengumpulkan total 16 poin. Performa solid dari trio utama Red Sparks mendapat pujian dari berbagai pihak termasuk media Korea SBS News yang menyebut kolaborasi mereka sebagai luar biasa dan berpotensi mengantarkan tim ke babak playoff Liga Voli Korea musim ini. Kemenangan ini juga menjadi buah dari strategi yang cerdas dari pelatih Red Sparks, Ko Hee Jin. Sebelum pertandingan, Ko Hee Jin mengungkapkan bahwa dia telah menyiapkan variasi strategi khusus untuk trio utama ini. Dia menjelaskan bahwa peran Megawati, Gia, dan Lee dapat berubah tergantung pada situasi lapangan yang mereka hadapi. Selain itu, Ko Hee Jin menegaskan pentingnya untuk melupakan kekalahan yang menyakitkan dari Incheon Heungkuk Live Pink Spiders pada pertandingan sebelumnya. Dia menekankan pentingnya fokus pada pertandingan yang akan datang dan dengan jadwal yang padat, Ko telah memusatkan latihan pada aspek stamina para pemain. Dengan jadwal yang ketat, saya tidak bisa memberikan latihan yang berlebihan. Fokus saya adalah mengelola kondisi dan stamina para pemain, Ujarko. Ketika kami berhasil meraih kemenangan di putaran ketiga dan keempat, kami mempelajari apa yang dilakukan lawan kami dan melakukan persiapan yang tepat untuk pertandingan selanjutnya, tambahnya. Dengan performa gemilang dan strategi yang matang dari pelatih mereka, Red Sparks semakin menunjukkan potensi untuk menjadi kekuatan dominan di Liga Foli Korea. Trio utama mereka, Megawati, Gia, dan Lee, telah menjadi tulang punggung tim ini dan dengan dukungan dari seluruh skuad, Red Sparks siap menghadapi tantangan apapun yang ada di depan mereka. Semua mata akan tertuju pada mereka saat mereka melangkah menuju babak playoff, di mana mereka berharap untuk meraih sukses lebih lanjut. Kemenangan yang diraih oleh Red Sparks bukan hanya sekadar hasil dari kemampuan individu para pemainnya, tetapi juga hasil dari kerja keras dan koordinasi tim yang kuat. Pelatih Kohi Jin telah berhasil menciptakan lingkungan di mana setiap pemain dapat berkembang sekara maksimal dan menjalankan perannya dengan baik dalam tim. Dengan adanya dorongan semangat dan kerjasama yang solid di antara anggota tim, Red Sparks menjadi sebuah unit yang sulit dihentikan oleh lawan-lawannya. Red Sparks meraih kemenangan gemilang dalam pertandingan krusial melawan Gimcheon Korea Expressway High Pass di Chungmu Gimnasium pada laga keempat putaran kelima Liga Voli Korea 2023-2024. Pertandingan yang digelar pada minggu 11.02.2024 itu menyuguhkan drama yang memikat para penonton. Pebola Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi menjadi bintang gemilang, MVP. Dalam pertandingan ini dengan mencatatkan 22 poin, membuktikan kehebatannya sebagai opposite Red Sparks. Pertarungan sengit dimulai seyaka awal di mana Red Sparks berhasil menutup set pertama dengan skor 25-23 setelah perjuangan panjang. Servis error dari Mega membuat HIPAS unggul tipis 5-4, namun Red Sparks tak menyerah dan memimpin 75 berkat servis ace dari Gia. Di set kedua, Mega kembali menjadi pahlawan bagi Red Sparks dengan menyumbangkan poin-poin penting. Meskipun HIPAS berusaha merepotkan, Red Sparks berhasil memenangkan set ini dengan skor 25-23. Namun, HIPAS tak menyerah begitu saja. Mereka bangkit pada set ketiga dan memenangkannya dengan skor 25-22 memperpanjang pertarungan menjadi 4 set. Set keempat menjadi penentu kemenangan bagi Red Sparks. Meskipun HIPAS bermain dengan garang, Red Sparks tampil lebih unggul dan menutup pertandingan dengan skor 25-21, meraih kemenangan 3-1 sekara keseluruhan. Pertandingan ini memperlihatkan ketangguan serta keserdasan taktis dari kedua tim. Red Sparks berhasil memanfaatkan keunggulan mereka dalam serangan dan pertahanan, sementara HIPAS juga menunjukkan perlawanan yang gigih. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Red Sparks dalam perjalanan mereka di Liga Voli Korea 2023-2024. Dengan performa gemilang yang ditunjukkan oleh para pemainnya, Red Sparks semakin menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu tim yang patut diperhitungkan dalam kompetisi ini. Para penonton pun dibuat terpukau dengan aksi-aksi spektakuler yang diperlihatkan oleh kedua tim. Terutama dengan permainan cemerlang dari Mega dan Bukilik. Kedua pemain ini menjadi pahlawan bagi tim masing-masing dengan kontribusi mereka yang luar biasa. Dengan kemenangan ini, Red Sparks semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu tim terkuat dalam Liga Voli Korea. Mereka siap menghadapi tantangan-tantangan berikutnya dan terus berjuang untuk meraih prestasi yang gemilang dalam dunia voli. Pertandingan ini juga menjadi bukti bahwa voli merupakan olahraga yang mendebarkan dan penuh dengan ketegangan. Para pemain harus memiliki fisik yang prima serta kecerdasan taktis yang tinggi untuk bisa bersaing di level yang tinggi seperti Liga Voli Korea. Dengan dukungan penuh dari para penggemar dan tim pelatih, Red Sparks semakin yakin bahwa mereka bisa meraih kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Semangat juang yang ditunjukkan oleh para pemainnya menjadi inspirasi bagi semua orang yang menyaksikan pertandingan ini. Atmosfer di Chungmu Gimnasium benar-benar memanas seiring dengan berjalannya pertandingan yang penuh gairah ini. Suara sorakan para pendukung Red Sparks dan High Pass menciptakan atmosfer yang mendebarkan, menjadikan pertandingan ini lebih dari sekadar pertarungan di lapangan, tetapi juga sebuah acara yang menghibur dan memukau bagi semua yang hadir.